Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren Hari ini hari Senin Tanggal 2 Mei tahun 2022 Nah tepat bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim Di seluruh dunia teman-teman Di seluruh dunia Hari yang sangat menyenangkan Setelah umat muslim menjalankan ibadah puasa Satu bulan perno Dan orang banyak menyatakan bahwa ini adalah hari kemenangan Karena itu Dewani Duren Kepada subscriber setia kami Ataupun yang belum menjadi subscriber Kami mohon maaf Ya bila selama ini ada tutur kata kami Yang tidak atau kurang berkenan Bagi teman-teman Pada hari yang fitri ini Dewani Duren Mohon maaf Semoga Semoga teman-teman Puasa kita selama sebulan kemarin Ya solat kita Amal-amal kita Diterima oleh Allah SWT Dan Kita Kami Masih bisa dipertemukan Pada bulan Ramadan Yang akan datang Bulan-bulan yang selalu kami rindukan kehadirannya Setiap Tahun teman-teman Nah oke teman-teman Itulah jadi sedikit Pembuka Di hari rayang fitri ini Nah Pagi ini Kami akan berbagi Karena banyak yang bertanya Kami coba ingin menjawab Fenomena juga Ya Yang akhir-akhir ini Itu Sedang Ya apa ya Sedang bongim di Indonesia Orang berkebun durian Orang berkebun durian Ya Terutama Durian introduksi Ya Seperti Musangking Duri Hitam Bawor D24 Ya Mas Muar Sultan Dan lain sebagainya Termasuk Durian lokal Yang cukup Fenomenal Yaitu Cumasi Dan Super tembaga Dari Bangka Beritung Nah Di tempat kami Teman-teman Ya Di tempat kami Itu Mayoritas Mayoritas Yang kami tanam Itu adalah Bawor Bawor Teman-teman Bawor Nah Di depan kami ini Ada Tiga tanaman Jenis Bawor Ya Tiga tanaman Dengan konsep Triple Triplanting Ya Jaraknya Sebenarnya terlalu jauh Ya Sekitar Satu setengah Dulu Gak apa-apa Sudah terlanjur Sebenarnya yang baik adalah Menurut kami Agal satu meter Nah Ini adalah jenis Bawor Teman-teman Usia saat ini Kurang lebih Dua tahun Lebih dua bulan Karena kami tanamnya Pada bulan Maret Tahun 2020 Nah Di tempat kami Teman-teman Ya Mayoritas adalah Bawor Nah Kami Memiliki Alasan Tersendiri Kenapa sih Dewan Eduren Lebih Memilih Bawor Dikebunkan Daripada Misalnya Musangking Ataupun Uci Nah Dasar pertimbangan Pertama adalah Pasar Pasar Kenapa Kami punya Pemikiran Begini Selama ini Di tempat kami Orang Masih Belum Begitu Banyak mengenal Durian Bawor Durian Apa itu Durian Musangking Ataupun Si Uci Ya Mereka Mengenalnya Adalah Montong Kalau Mereka Sudah bisa Makan Durian Montong Itu Kesannya Wah Langsung Ya Naik Level Nah Teman-teman Perlu ketahui Bahwa Durian Montong Di tempat Kami Di tingkat Petani Harganya Saat ini Kurang lebih Rp35.000 Sampai Rp40.000 Kalau Di pengecer Misalnya Di pinggir Jalan Kita bisa Beli Dengan angka Rp45.000 Rp50.000 Rp60.000 Tergantung Kualitas Ya Itu Nah Sekarang Teman-teman Coba kita Tengok Berapa sih Harga Durian Bawor Selama ini Kami sering beli Sering beli Kalau Obsession Di luar musim Itu Per kilonya Kurang lebih Rp125.000 Rp130.000 Tetapi Ketika Musim Datang Ya Ketika musim Datang Itu Di Tingkat Penjual Bukan Tingkat Petani Di tingkat Penjual Harganya Kurang lebih Segitu Tetapi Kalau lagi Musim Itu Rp100.000 Artinya Di tingkat Petani Kurang lebih Harga Bawor Adalah Rp60.000 Sampai Rp70.000 Dan Itu Tidak Terpaut Jauh Dengan Montong Teman-teman Dengan Montong Bawor Warna Bawor Sedikit Menarik Daripada Montong Rasa Juga Lebih Enak Daripada Montong Aroma Juga Begitu Aromanya Nah Kami Berharap Dari Yang Tadinya Mereka Berkonsumsi Mengkonsumsi Durian Montong Mereka Migrasi Secara Pelan-pelan Ke Bawor Mereka Migrasi Ke Bawor Karena Harganya Tidak Terlalu Terpaut Jauh Harganya Tidak Terlalu Terpaut Jauh Hanya Sekitar Dua Kali Coba Teman-teman Bandingkan Dengan Harga Durian Hitam Ataupun Si Uci Yang Harganya Bisa Empat Kali Bahkan Lima Kali Nah Itu Alasan Yang Pertama Alasan Yang Pertama Adalah Market Menurut Kami Bawor Lebih Marketable Di Lingkungan Dimana Kami Tinggal Di Lingkungan Dimana Kami Tinggal Lebih Kompetitif Ya Dengan Perbedaan Rasa Tadi Ya Dengan Perbedaan Warna Itu Lebih Menarik Bawor Dan Kami Berharap Mereka Tidak Sekan Untuk Merogoh Kantongnya Dengan Harga Yang Tidak Terlalu Jauh Berbeda Nah Itu Alasan Yang Pertama Kemudian Alasan Yang Kedua Adalah Di Antara Durian Introduksi Montong Bawor Duri Hitam Musang King Bawor Itu Paling Genjah Bawor Bawor Paling Genjah Lebih Cepat Berbuah Genjah Nah Itu Alasan Yang Kedua Lebih Cepat Berbuah Di antara Durian Introduksi Bawor Lebih Cepat Berbuah Kemudian Yang Ketiga Berdasarkan Pengalaman Kami Ya Sebelumnya Tentu Kami Belum Pengalaman Sebelumnya Mengatakan Bawor Bawor Lebih Mudah Dipelihara Lebih Tahan Bating Cabangnya Cenderung Ke Sisi Dan lain Sebagainya Itulah Alasan Ketiga Kami Memilih Bawor Dan Setelah Kami Praktikan Di Lapangan Terbukti Teman Ya Merawat Bawor Jauh Lebih Mudah Daripada Merawat Durian Introduksi Lain Seperti Musangking Dan Bawor Ya Nah Itu Tiga Alasan Itulah Teman Teman Yang Mendasari Kenapa Ya Kenapa Kami Lebih Cenderung Memilih Bawor Ya Lebih Cenderung Memilih Bawor Untuk Dikebunkan Dan Dibudayakan Dalam Skala Luas Itu Alasan Tiga Alasan Itulah Yang Mendasari Kami Memilih Si Bawor Ini Untuk Dikebunkan Ya Itu Bukan Berarti Kami Tidak Tanam Ya Kami Tetap Tanam Musangking Kita Tetap Taman Tapi Prosentasenya 70% Adalah Bawor Ya 30% Dibagi Berdua Antara Musangking Dan Dori Hitam Nah Itu Teman Teman Ya Itulah Ya Jadi Alasan kami Kenapa sih Lebih memilih Bawor Kami pun Ya Juga Sering Karena Kami Juga Penjual Bibit Bibit Yang Kami Sembar Dulu Banyak Bawor Banyak Bawor Ya Evor 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 Memang Musangking Dan Bawor Karena Mereka Banyak Tergiur Dengan Harga Yang Luar Biasa Tetapi Teman Teman Harus Ingat Ya Teman Teman Harus Ingat Untuk Bisa Menciptakan Durian Berkualitas Itu Perlu Biaya Yang Tidak Sedikit Ya Bukan Ya Bukan Berarti Bahwa Kalau kita Sudah Tanam Musangking Nanti Kualitanya Sepertimu Musangking Di Malaysia Tidak Semuanya Dipengaruhi Oleh Tiga Teman Teman Ya Harus Ingat Yang Pertama Adalah Agro Mineral Jadi Ya Mineral Pendukung Dimana Tanaman Itu Ditanam Kemudian Yang Kedua Dipengaruhi Oleh Agro Klimat Iklim Di Sekitar Dimana Teman Teman Tanam Ya Yang Ketiga Adalah Perawatan Ya Berdasarkan Pengalaman Kami Merawat Musangking Tidak Mudah Merawat Duri Hitam Tidak Mudah Tetapi Melawat Bawar Jauh Lebih Mudah Itulah Teman Teman Ya Apa yang Kami Bagikan Bisa Bagi Di Hari Rayanan Fitri Ini Semoga Ini Bermanfaat Ya Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Ingin Berkebun Durian Yang Akan Menambah Jumlah Pohon Durian Semoga Yang Apa Yang Kami Bagikan Ini Bisa Bermanfaat Ya Dari Ujung Timur Pulau Jawa Dewan Durian Senantiasa Berbagi Tesap Semangat Berkebun Durian Salam Sukses Petani Durian Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh